Baik, apakah sudah bisa dilihat sekarang? Siap sudah. Saya ulangi lagi. Jemaah aksi puasa pembangunan kita itu tinggal dalam Kristus berbila rasa dan berpengharapan. Dan ini tidak lepas dari itu dari Rikas. Kita tolong Romo Bowo atau Romo Tri untuk membantu admit baik saya lanjutkan bahwa gagasan dasar dari APP 2022 itu karena kita umat keusupan Agung Semarang tentu tidak bisa lepas dari 2016 sampai 2035 kita punya cita-cita bersama yaitu terwujudnya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang bersejahtera bermartabat dan beriman cita-cita kita ini kalau secara garis besar saya cepat saja mungkin untuk sebagai mengingatkan saja bahwa kita punya cita-cita terwujudnya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia peradaban kasih ini menjadi tanda keledan kerajaan Allah yang lalu secara konkret diwujudkan dalam tiga hal yaitu sejahtera bermartabat dan beriman dan secara kristologis ini setara sesuai sejajar dengan teri tugas Kristus sebagai gembala nabi dan imam sebagai gembala yang baik tentu mengusahakan sejahteraan bagi domba-dombanya terkukupinya kebutuhan para dombanya kita ingat gambaran gembala yang mengiring dombanya ke padang rumput yang hijau dan sebagainya lalu sebagai nabi itu mengusahakan kebenaran dengan hidup yang baik dan benar itu akan memangkat mengangkat mengangkat martabat kita sebagai manusia dan sebagai imam itu mengupayakan kebudusan membangun relasi yang dekat dengan Tuhan itulah hidup beriman kita sebagai tanggapan atas Wahyu Allah 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 yang menyelamatkan kita tanggapi dengan hidup iman kita semangat kebudusan yang kita bangun dan rikas kita ini dibagi menjadi tahapan-tahapan atau yang dikenal dengan roadmap dan kita memasuki roadmap yang kedua tahun 2021-2025 yang lalu dijabarkan secara khusus menjadi arah dasar Puskupan Agung Semarang 2021-2025 nah ada kita saat ini yang menjadi konteks kita konteks APP kita temanya adalah tinggal dalam Kristus dan berbuah kita diajak untuk semakin dekat dengan Kristus sendiri dan dengan hidup bersama Kristus tinggal dalam Kristus harapannya hidup kita membawa buah membawa berkah semacam itu dari roadmap dari art desk kita itu lalu dibagi lagi menjadi lima prioritas garapan yang mesti kita jalani kita upayakan selama lima tahun ini dari 2021 sampai 2025 itu membangun semangat kekatolikan kerasulan kebangsaan kebangsaan kerjasama dan sinergi serta profesionalitas sehingga nanti di tahun 2025 kita semakin menjadi umat Allah kusupan Agung Semarang yang bersekutu ekaristis dan berbuah konteks yang ketiga saat ini kita hidup di pandemi COVID-19 dan sampai sekarang pun belum berakhir pemerintah belum mencabut kondisi atau situasi kita pandemi COVID-19 ini jadi kita masih ada di masa pandemi untuk beberapa waktu kedepan mungkin selama masa Prapaskah mungkin kita masih ada dalam situasi pandemi ini meskipun mungkin kondisinya beberapa waktu terakhir ini sudah menurun tetapi kok akhir-akhir ini ada kenaikan lagi dengan masuknya varian Omricron ini ya semoga kedepan menjadi lebih baik lagi lalu tentu saja kondisi pandemi ini membawa dampak di segala bidang dan dampaknya itu masih terasa hingga sekarang dampak baik jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang ya kita belum tahu situasi kedepannya dan tentu saja dalam situasi ini gereja kita semua bergerak bersama masyarakat menanggapi dampak-dampak ini dampaknya macam-macam di berbagai macam bidang kehidupan ya mungkin saya tidak mau ngupasnya serah khusus tapi ya menjadi permenungan kita jadi refleksi kita dan konteks kita yang keempat bahwa mulai tahun 2021 yang lalu Bapak suci itu sudah membuka mengawali sinode para uskup yang nanti puncaknya akan diselenggarakan di tahun 2023 dan berbeda dengan sinode-sinode sebelumnya Bapak suci Bapak mengajak semua umat beriman untuk terlibat di dalam sinode ini ini mengambil tema menuju gereja Sinoda persekutuan partisipasi dan misi ya mungkin belum kita rasakan apa Sinoda ini mau bagaimana nanti tunggu saja Tim sudah mempersiapkan, nanti beberapa kita semua akan bisa terlibat di dalamnya. Dalam semangat sinode inilah nanti APP ini kita jalani. Sebenarnya gerakan APP ini sudah menjadi wujud gereja yang sinodel, karena dengan persekutuan selama masa Prapaskah kita mengadakan pertemuan APP lima kali, kita mewujudkan persekutuan gereja, gereja sebagai persekutuan. Lalu di dalam pertemuan APP kita diajak untuk terlibat berpartisipasi, macam-macam partisipasi yang bisa kita berikan dalam pertemuan APP itu. Entah berbagi kisah, sharing, refleksi, atau juga dalam kegerakan APP pula, kita diajak untuk berbagi kasih, berbagi gagasan mengusahakan yang baik, dan juga lewat dana mengisi kota APP, kita semua berpartisipasi di dalamnya. Dan semuanya itu sebagai misi untuk menjadi saksi dalam hidup dan karya kita. Setelah kita bersekutu, lalu berbagi gagasan, kita melakukan aksi. Aksi pasca atau kita wujudkan juga dengan kota APP yang kita kumpulkan bersama, sehingga menjadikan gereja kita-gereja yang hidup dalam karyanya, dalam pelayanannya, terlebih dalam perhatian kita kepada sesama yang menderita dan membutuhkan. Konteks gerakan APP ini juga tidak lepas dari semangat atau spiritualitas masa prapaskah. Masa prapaskah sendiri mempunyai tugas ganda. Yang pertama, secara khusus, mempersiapkan para katokumen sebelum mereka dibaptis di hari raya pasca. Mulai dari perayaan pendaftaran, ada pelantikan tahap pertama, lalu atau pelantikan tahap kedua. Kemudian ada perayaan tobat dan pengajaran untuk menghayati sakramen-sakramen inisiasi. Ini yang dilakukan di masa prapaskah. Lalu juga mempersiapkan kaum beriman, kita semua, untuk perayaan misteri pasca itu sendiri. Kita diajak untuk lebih rajin mendengarkan sabda Allah dan berdoa. Juga mempersiapkan diri dengan tobat atas pembaruan janji baptis. Ini tertuang dalam letrei circularis divistis pascalibus preparendis et celebrandis. Atau perdoman tentang perayaan pasca. Kurang lebih begitu. Nah, sebenarnya dari pola ini, ini menjadi pola pertemuan APP kita. Dalam pertemuan APP ada bacaan kitab suci yang menjadi bahan permenungan. Kita diajak untuk mendengarkan sabda Allah. Lalu di dalam pertemuan APP juga kita ungkapkan dalam doa. Ada doa, baik doa yang dipandu maupun bisa juga doa secara spontan. Dan semuanya itu kita lakukan dalam semangat tobat untuk pembaruan janji baptis nantinya. Ada tobat yang bagaimana yang mau kita wujudkan. Nah, ini kan sesuai dengan gerakan APP nantinya. Tobat yang diharapkan adalah tobat yang pertobatan hati yang keluar dari praksis lahiria tobat yang dilaksanakan oleh umat beriman, kristiani, secara perurangan maupun seluruh jemaat. Dan praksis tobat ini harus sesuai dengan semangat tobat yang dinyatakan injil dengan jelas. Di sana ditegaskan dapat dimanfaatkan demi para saudara yang menderita dan kekurangan. Inilah tobat yang kita bangun. Dan tobat dalam semangat nanti dalam permenungan APP, pertemuan APP itu harus berbuah aksi tindakan untuk membantu saudara-saudara kita yang menderita dan berkekurangan. Ini harapannya. Maka sangat pas sekali dengan spiritualitas masa Pak Paskah yang hendak dibangun. Dalam Sakrosantum Konsilium 110, di sana juga ditegaskan, pertobatan tidak hanya bersifat batin dan perurangan, namun juga bersifat lahir dan sosial kemasyarakatan. Ini kan sesuai dengan gerakan APP yang mau kita bangun bersama. Atau yang sudah selama ini kita bangun dan kita usahakan bersama. Maka ini saya lebih mengingatkan saja. Maka dari semuanya itu dirangkum menjadi cita-cita gerakan APP yang setiap tahun menjadi gerakan kita bersama. Yang menjadi maksud dari gerakan APP adalah membangun kesalahan hidup. Maka pertama-tama adalah bagaimana kita membangun kesalahan hidup lewat merenungkan kitab suci, lewat doa, lewat olah rohani, dan kemudian pertobatan itu melalui olah rohani kita ungkapkan juga lewat laku tapa, yaitu dengan puasa dan pantang. Ini yang kita jalani selama masa prapaskah yang kita jalani dalam gerakan APP ini. Tujuannya untuk apa? Tentu tujuannya pertama membangkitkan kepekaan sosial, umat, dan masyarakat. Utamanya kepada saudara-saudara yang berkekurangan menurut dimensi sosial ekonomi sebagai bentuk penghayatan atau perwujudan pertobatan dan solidaritas sebagai murid-murid Kristus. Supaya kita peka, maka ada aksi kita melakukan pantang dan puasa untuk membangun kepekaan ini. Menyadari bahwa di tengah-tengah kita, di sekitar kita, ada saudara-saudara kita yang masih berkekurangan. Kita pun juga menghayati ini. Lalu, memberdayakan umat bersama masyarakat mengembangkan pola pikir bersaudara dalam usaha-usaha kooperatif. Kita diajak untuk bersama-sama mengusahakan usaha-usaha kooperatif bekerja sama-bersama untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan hidupnya. Lalu, mendorong kelompok-kelompok pendidikan, pembangunan dalam masyarakat, guna meningkatkan taraf hidup, khususnya masyarakat miskin. Lalu, dengan impaya kegiatan pemberdayaan yang lalu dikelola oleh panitia APP. Baik di tingkat paroki, maupun juga di tingkat COVID-19. Kemudian, menggerakkan kecerdasan finansial komunitas basis menuju kemandirian sosial ekonomi yang bersemangatkan kerelaan berbagi dengan tulus, supaya lalu kita cerdas secara finansial, mengelola keuangan dengan baik dan benar, sehingga membawa berkat bagi sesama juga. Karena kita bisa berbagi dengan mereka yang masih berkekurangan. Lalu, mendampingi masyarakat yang mengalami bencana dalam bentuk bantuan kemanusiaan darurat. Kalau ada bencana, kita pun juga siap untuk membangun itu. Lalu, prinsip-prinsipnya. Pertama, semangat yang dibangun adalah pertobatan. Membangun kesadaran akan kedosaan seluruh umat. Sadar bahwa kita sebagai manusia, itu tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Maka, masa prapaskah dengan gerakan APP, semangat pertobatan yang kita bangun pertama. Lalu, semangat pertobatan ini diwujudkan dengan kuasa dan pantang, itu juga sebagai bentuk solidaritas kita kepada mereka yang miskin dan berkekurangan, mereka yang terlantar. Supaya kita meninggalkan kenyamanan, berani meninggalkan kesenangan kita, kita solidar dengan mereka yang miskin dan terlantar. Dan gerakan ini melibatkan semua umat beriman. Maka, prinsip keterlibatan, semua orang Katolik berpartisipasi, membangun kepedulian sosial bagi umat dan masyarakat. Semua diharapkan bisa terlibat. Dan gerakan ini berkelanjutan. Tidak hanya sekali lalu selesai, tetapi terus berlanjut sepanjang tahun. Jadi, kita menjalannya di masa prapaskah sebagai gerakan awalnya, tetapi tentu ini tidak berhenti di masa prapaskah saja. Tetapi, terus berlanjut di dalam kehidupan selanjutnya. Terus membangun pertobatan, selalu solidar dengan sesama, dan terlibat di dalam gerakan-gerakan sosial, kepedulian sosial. Mungkin dana APP tidak harus habis sekali begitu ya, tetapi bisa dikelola. Dikelola sampai akhir tahun, supaya semakin banyak umat atau masyarakat yang terbantu. Tentu juga di akhir tahun siap habis. Tetapi tidak harus semuanya habis begitu saja, tanpa pengelolaan yang baik, sehingga lalu buahnya mungkin tidak begitu dirasakan. Maka memang perlu pengelolaan yang sebaik-baiknya supaya termanfaatkan dengan baik. Sehingga tidak langsung setelah APP selesai, langsung semuanya dana dihabiskan juga tidak. Tetapi bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, bisa sampai akhir tahun, sedemikian rupa, sehingga mungkin efektif untuk membantu mereka yang berkekurangan, mengalami kesulitan, efisien, dan mungkin juga dengan pengelolaan yang baik semakin banyak yang terbantu, inilah harapannya. Maka memang perlu berkelanjutan, tidak selesai begitu saja. Masa Prapaska ini sesuai dengan semangat tadi, konteks yang tadi, kita diajak untuk mengolah diri, sehingga kita bisa semakin tinggal dalam Kristus. Kita awali dengan pertobatan hidup. Maka selama masa Prapaska itu, kesempatan kita tinggal dalam Kristus dengan memperbarui diri. Memperbarui diri dengan pertobatan. kita upayakan dengan melatih diri, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Melatih penguasaan diri, mengendalikan diri, menyangkal diri dengan pantang dan puasa. Jadi mungkin hal buruk jelas kita harus tinggalkan. Pantang kuasa ini sebagai upaya untuk mengendalikan diri, supaya kita tidak larut hanya mencari kesenangan sendiri, tetapi kita pun bisa menahan diri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih berguna bagi sesama. Lalu, walaupun kita jatuh dalam kesalahan dan dosa, kita menyesali sekalian dosa kita, lalu kita menyambut Sakramen Tobat, dan kemudian membarui iman kita. Nanti di hari raya Pascah, kita membarui janji baptis kita. Ini masa perpaskah, kita tinggal dalam Kristus dengan pertobatan hidup. Kalau sudah bertobat, lalu kita membangun hidup beriman yang baik. Maka masa perpaskah, selain pertobatan, kita juga mau membiasakan diri untuk hal-hal yang baik, yang terus kita bangun sepanjang hidup kita tentunya. Mulai dari membangun hidup doa, semangat merayakan ekaristi, ini catatan khusus, mungkin selama pandemi ini, kita dulu awal pandemi dibatasi, tidak boleh merayakan ekaristi secara langsung, lalu ada perayaan ekaristi secara online. Ketika sudah dibuka, perayaan ekaristi dengan kehadiran umat, kita mungkin ada yang masih terlena, nyaman dengan online, karena tidak harus susah-susah datang ke gereja, tinggal buka laptop, handphone, atau apapun itu, kita sudah bisa ikut bisa. Bisa, gambarannya seperti itu. Nah, mungkin kita membangun hidup beriman yang baru lagi, ketika sudah dimungkinkan kita bisa merayakan ekaristi, hadir dalam perayaan ekaristi, semangat merayakan ekaristi mesti kita bangun lagi. Tidak kemudian hanya, ya sudah ikut online saja. Kita masih diliputi dengan ketakutan. Takut kalau ke gereja nanti terinfeksi COVID, tertular COVID. tetapi ternyata meski takut ke gereja, tetapi untuk main ke sana kemari, jajan, atau jalan-jalan ke mal, tidak takut. Nah, itu kan perlu pertobatan. Itu takut benar atau hanya alasan males saja, maka perlu memperbarui diri. Semangat merayakan ekaristi kembali. Nah, tentu tetap menyesuaikan dengan situasi kondisi setempat. Tetapi ketika ada kesempatan untuk bisa hadir melayakan ekaristi, ya mesti kita terjuangkan. Semangat lagi. Kemudian membaca kitab suci, bersiarah, berdivosi, atau olah rohani lain-lain yang mungkin diselenggarakan di paroki atau di lingkungan. Ada pendalaman iman, dekoleksi, retret, dan sebagainya. Nah, harapannya dengan melakukan itu, hidup kita bisa berbuah. Sikap dan perbuatan kita menjadi lebih baik lagi. Lalu kita bisa berkarya dan semangat dalam melayani sesama. Juga kita bisa berderma dan beramalkasih. Ini harapannya. Buahnya adalah ini. Ketika kita bisa tinggal dalam Kristus, kita diharapkan bisa berbila rasa menjadi manusia. sebagaimana Kristus sudah berbila rasa menjadi manusia seperti kita. Dalam Filipi, bab 2, ayat 6-7, di sana disampaikan. Sebenarnya kalau mengikuti dari ayat sebelumnya, kita semua diajak untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kristus Yesus itu, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus saja sudah berbila rasa dengan kita. Dia yang adalah Allah mau menjadi sama dengan manusia. Semangat Kristus yang demikian inilah yang kita bangun. Kita pun siap untuk berbila rasa dengan sesama kita yang menerita dan berkekurangan. Maka kita pun siap dengan senang hati untuk menjalankan puasa dan pantang sebagai bentuk bila rasa kita dengan sesama yang menderita dan berkekurangan. Mereka yang miskin dan berkesusahan. Atau juga mereka yang sakit. Sakit. Kita kan tahu misalnya mereka yang sakit, mengidap sakit, misalnya stroke, atau diabetes. mereka harus menjalani hidup dengan tidak makan atau minum yang manis-manis atau tidak makan garam. Kita pun berbila rasa dengan mereka. Kita pun ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Maka kita pantang gula, pantang yang manis-manis, atau juga pantang daging, misalnya seperti itu. Karena mungkin di sekitar kita ada sesama kita yang sakit, yang membuat mereka mesti berpantang makanan-makanan tertentu, yang tentu tidak nyaman, tidak enak. Kita pun ingin berbila rasa di sana. Lalu, setelah kita berbila rasa, kita pun siap untuk berkarya, menyelamatkan sesama, atau membantu sesama yang berkesusahan. Sama seperti Kristus sendiri yang kemudian mau memberikan dirinya taat sampai mati, sampai mati di kayu salib. Sebelumnya, Kristus juga berkarya menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan sebagainya. Kita pun siap untuk mewujudkan itu, sehingga tumbuh harapan di dalam kehidupan kita. Harapan yang baik, karena ada bila rasa. Ketika kita saling mendukung satu dengan yang lain, mereka yang mengalami kesusahan dalam hidupnya, setidaknya ada harapan, bahwa ada yang memperhatikan. Lewat karya, lewat kepedulian kita, lewat bantuan kita, lewat aksi kita, tindakan kita, membantu sesama, sehingga lalu tumbuh harapan. Apalagi di tengah situasi pandemi sekarang ini, banyak yang mengalami kesulitan di dalam hidup mereka, mungkin sampai putus harapan, kalau kita mau peduli dan membantu, setidaknya akan tumbuh harapan. Harapan ke depan yang lebih baik. Dan ini setidaknya mungkin sudah menjadi pengalaman kita yang selama ini kita jalani, yang nanti kita renungkan dan mungkin semakin kita hidupkan lagi. semangat berbila rasa dan berpengharapan. Maka kita dengan tinggal dalam Kristus dalam situasi pandemi ini diajak untuk berbila rasa, bermati raga dengan pantang dan puasa, ikut merasakan kesusahan dengan meninggalkan kesenangan dan kenyamanan kita. untuk berbila rasa dengan sesama yang berkesusahan tadi. Mereka yang miskin, mereka yang menderita, mereka yang sakit, semacam itu. Lalu juga berpengharapan karena dengan upaya kita, dengan tindakan kita, aksi kita, perbuatan baik yang kita lakukan akan menumbuhkan harapan baru. kita membangun pengharapan dengan aksi dan tindakan kasih pada sesama. Yang secara khusus salah satunya lewat kotak dana APP itu. Karena dari dana APP ketika dikumpulkan, nanti sebagian dikelola di parogi, itu bisa membantu sesama kita yang kesulitan, setelahnya menumbuhkan harapan baru bagi mereka. Nanti juga di koskupan, yang nanti akan dikelola di kopi-kepan, kopi-kepan juga demikian pula. Tema APP KWI itu Pemulian Kehidupan Pasca Pandemi COVID-19 Membangun Ekonomi Ekologis. Konteksnya sama dengan di Koskupan Agung Semarang. Dan secara khusus untuk kita, Koskupan Agung Semarang, temanya adalah Tinggal Dalam Kristus Berpilarasa dan Berpengharapan. Nah, ini dua buku panduan, sampulnya saja dulu, biar bisa dilihat. Nanti ditunggu saja pengirimannya di kopi-kepan dan di parogi-parogi. Untuk bahasa Jawanya, Manugiling Sang Kristus Abela Raos Penuh Ingpang Ajeng-Ajeng. Nanti untuk panduan yang berbahasa Jawa, mohon maaf kalau nanti ada penerjemahan yang tidak pas atau lucu, tertawa saja kalau memang terjemahannya tidak pas. Kita semua belajar. Nanti silakan menyesuaikan saja. Karena kami juga masih belajar untuk itu. Semoga nanti ke depan kalau ada yang paham bahasa Jawa, bisa ikut membantu untuk penerjemahan ke bahasa Jawanya. Untuk pertemuan APP sendiri, pola umumnya adalah pola ibadat dan sarasehan yang kurang lebih begitu. Secara garis besar, itu diawali dengan lagu pembuka, ada tanda salib dan salam, lalu ada pengantar singkat, kemudian seruan tobat, karena ini konteksnya APP. Kita membangun pertobatan, kita menyadari kekurangan, kelemahan kita, dosa kita, kita muan-muan pun kepada Tuhan. lalu doa pembuka, ada bacaan kitab suci yang menjadi bahan permenungan, kemudian ada pendalaman katekesi atau renungan, kemudian pendalaman renungan dengan sharing, berbagi pengalaman, juga gagasan, kemudian dilanjutkan dengan doa umat, doa penutup, lalu lagu penutup selesai. doa umat diakhiri dengan, ditutup dengan Bapak kami. Nah, untuk pertemuan pertama, itu judulnya, itu Membangun Semangat Pertobatan, itu mengambil tema kutipan kitab suci, koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Ini diambil dari kitab YOL. YOL. Jangan dibaca YUL. Bukan ejaan lama, tapi YOL. Nah, pertemuan pertama ini mau mengajak umat beriman untuk menyadari kembali maksud adanya masa perpasah ini. Dalam konteks peristiwa iman yang dirayakan sepanjang tahun liturgi, yaitu Membangun Semangat Pertobatan. Kemudian diajak juga untuk menghayati masa prapaskah sebagai retret agung untuk merenungkan dan mensyukuri misteri sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Serta mengenangkan atau mempersiapkan baptisan kita dan membina pertobatan. ini untuk pertemuan pertama, sasaran pertemuan yang mau dicapai. Bacaan yang diambil adalah bacaan dari kitab YOL, bab 2, ayat 12-17. kita di sini bisa menyadari bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Mungkin kita merenungkan kembali pengalaman terlebih di masa pandemi ini, di tengah kesulitan hidup, kita diguda juga untuk jatuh dalam dosa. Macam-macam. Mungkin kita menjadi males, menjadi putus asa, atau juga menjadi serakah, tidak peduli pada sesama. Kita tahu sempatkan rebutan susu beruang, tidak peduli pada sesama lagi, pengen dapat demi selamatnya sendiri. Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman itu. Menyadari kembali akan kedosaan kita, tetapi tidak berhenti di situ karena Nabi YOL itu menyerukan pertobatan akan Allah yang mengakasih, yang memberi kesempatan untuk bertobat. Tapi bertobatnya bukan hanya dengan berpuasa, mengaduh, menangis, tetapi perlu perubahan hati dan hidup yang selaras pada kehendak Tuhan sendiri. Maka masa para pasca ini kita diajak untuk mengikuti Kristus yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan wafat di kayu salib. Ingat Filipi 2 ayat 8 dan ini menjadi semangat pertobatan kita. Karena kasih Tuhan, maka kita pun juga membangun pertobatan. Membangun pertobatan diri dengan membangun hidup beriman dan peduli pada sesama. Ini yang diharapkan menjadi kesadaran kita bersama sebagai bahan pertemuan pertama untuk menyadari diri akan kedosaan, tetapi juga Allah yang mengasihi. Maka kita bertobat, tetapi bertobatnya tidak dengan hanya berpuasa, mengaduh, dan menangis, tetapi juga mengupayakan pembaruan hidup untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bahan permenungan, tentu bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi setempat. Tidak harus semuanya dijawab, tidak harus semuanya ditanyakan. Misalnya, mungkin bisa mengelah apakah masa-masa Pembangsa Lini menjadi kesempatan yang istimewa? Mungkin bisa ditanyakan. Kira-kira istimewa enggak bagi umat kita atau malah menjadi beban karena harus pantang lagi, harus puasa lagi, harus mengeluarkan dana lagi? Atau apa? Moga nanti silakan bisa ditanyakan kepada umat kita. Lalu, bagaimana mengalami Allah yang sungguh mengasihiku? Ini perlu ditanyakan, supaya kalau kita sadar bahwa Allah sungguh mengasihiku, mestinya kita menjalani masa Prapaska ini tidak menjadi sebagai beban lagi, tetapi menjadi sukacita atau kita jalani dengan syukur kesempatan karena Allah mengasihi. Lalu, mungkin kita bisa melihat kembali pengalaman kita selama ini, khususnya di masa pandemi, adakah tindakan kecenderungan buruk yang muncul dalam diriku yang mesti aku perbaiki, mesti aku perbarui selama masa Prapaska ini? Mungkin ketakutan yang berlebihan sehingga membuat takut untuk ke gereja, untuk misah, atau menjadi tidak sabar, menjadi jengkel, mudah marah, atau malas, serakah, suka menimbun, macam-macam. Namun, nanti itu menjadi bahan pembaruan nanti. Artinya, yang buruk-buruk itu harus kita tinggalkan. Tapi kita harus tahu dulu apa yang buruk yang ada padaku. karena kalau kita tidak sadar, ya susah untuk memperbarui diri. Salah satu obat kalau kita sakit, itu kan kalau kita sadar bahwa kita sakit sehingga lalu kita mengupayakan obatnya, lalu menata hidup kita, supaya lalu kita bisa sembuh. Tapi kalau kita tidak sadar kalau kita sakit, ya nanti susah sembuhnya. Lalu, maka yang keempat adalah niat pertobatan seperti apa yang hendak dengan tekun diusahakan selama 40 hari ini, selama masa prapaskah ini. Lalu, mengapa demikian? Mungkin ketika selama kemarin merasa tidak sabar, maka ya saya harus berjuang untuk bisa sabar. Seperti ini. Ini, pertemuan pertama. Lalu, pertemuan kedua. kutipan kitab sujinya, yaitu, Yesus melihat iman mereka. Baik, kok semacam ini. Ini, karena kita mau diajak untuk bila rasa kehidupan, kesehatan, dan penderitaan sesama. Sasaran pertemuan ini adalah untuk merefleksikan pengalaman sakit dan kehilangan. Terlebih di masa pandemi, banyak diantara kita, saudara kita, yang sakit, sakit COVID, atau sakit yang lain. Bahkan sampai kehilangan. Kehilangan macam-macam. Kehilangan sanak keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan relasi mungkin, macam-macam. Maka, kita diajak untuk membangun kepedulian terhadap mereka yang sakit dan kehilangan ini. Syukur, lalu kita bisa menjadi penyembuh bagi yang sakit, atau sedangnya menjadi penghibur bagi yang bersusah hati, atau penolong bagi yang menerita, dan peneguh bagi yang lemah. Sehingga kita semua sebagai gereja bisa terbangun komunitas pengharapan. Bacaan yang diambil adalah dari Injil Lukas bab 5, ayat 17-26. Ini adalah kisah orang lumpuh yang digotong oleh beberapa orang kepada Yesus karena berdesak-desakan, mereka tidak bisa masuk ke rumah, maka orang-orang ini lalu membuka atap rumah dan menurunkan si sakit ini, si lumpuh ini kehadapan Yesus. Ini menjadi peristiwa, bentuk peristiwa bela rasa dari orang-orang yang membawa si lumpuh ini kehadapan Yesus. semangat persaudaraan, mau membantu sesama, melahirkan juga sikap senasib penanggungan. Inilah yang dilihat oleh Yesus. Dan karena Yesus melihat iman orang-orang yang membawa si lumpuh ini, maka si lumpuh ini lalu disembuhkan oleh Yesus. Maka bagaimana kita pun juga diajak untuk mengupayakan ini tentu dengan situasi kondisi kita saat ini. karena di sekitar kita mungkin ada orang-orang atau sesama kita yang mengalami sakit, bahkan sampai kehilangan di dalam kehidupan mereka. Kita pun diajak untuk menyadari bahwa sakit dan kehilangan itu ya ini bagian dari hidup ini. Sebagaimana selama kita masih ada di dunia ini, ada kemungkinan bagi kita untuk sakit atau juga untuk kehilangan, kehilangan apapun itu bentuknya. Nah, maka dari pengalaman kita sakit, pengalaman kita kehilangan atau saudara kita yang sakit, kita diajak untuk menyadari akan kekuatan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Sebagai manusia, kita punya kekuatan, kalbudi dan sebagainya sehingga kita berupaya mencari obat menjadi penyembuh supaya kita sembuh dari sakit. Atau kita juga memiliki ketabahan ketika kita mengalami keterpurukan, kehilangan. Tetapi, apapun itu, sebagai manusia kita juga tetap memiliki keterbatasan. Terbatas. Ada ambang batas yang kita tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu. Maka, kita diajak berjuang bersama dengan Tuhan, berkarya dan peduli pada sesama. ketika kita terbatas, kita butuh bantuan orang lain, butuh bantuan dari Tuhan melalui sesama kita. Maka, ketika kita membantu sesama kita, kita juga berkarya bersama Tuhan untuk membantu mereka yang pada kondisi diambang batas hidup mereka, supaya mereka bangkit lagi dan berpengharapan lagi. maka kita semua diutus untuk peduli berpila rasa dan membantu sesama kita. Ini dari Permenungan Injil Lukas 25 17-26. Nah, pertanyaannya memang cukup panjang-panjang tetapi intinya sebenarnya diajak untuk mengolah pengalaman selama COVID-19 ini. misalnya nomor satu, melalui pengalaman COVID-19 ini, pandemi ini, kita diajak untuk memaimai dan merenungkan pengalaman kehilangan. Nah, mungkin kita bisa merenungkan lagi, mungkin kita mengalami kehilangan apa selama ini. Selama mereka meninggalkan kita, masih hidup bersamaku, kira-kira apa yang sudah diberikan Tuhan kepadaku melalui mereka untuk mensyukuri berkat Tuhan. Lalu, merenungkan kira-kira Tuhan punya maksud apa ya? Kita ditantang untuk apa ya? Melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita buat ketika kita ada pada pengalaman kehilangan. Lalu, saat menerima berita duka, kita biasanya dapat membagi rasa kehilangan dengan berkumpul, dengan orang terdekat. Tetapi, kemarin selama pandemi mungkin semua dibatasi sehingga bahkan ada situasi sudah mereka yang kehilangan itu ada dalam kesendirian, bahkan tidak diantar, tidak ada yang melayat, memang karena semuanya sudah dibatasi. Lalu, bagaimana bentuk dukungan kita yang bisa kita berikan? Ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Lalu, selain rasa duka yang kita rasakan lewat kehilangan, masa ini juga memberikan rasa duka berupa kekhawatiran yang berhubungan dengan ketidakpastian. Bagaimana kita bisa membantu meringankan rasa tersebut untuk membangun komunitas pengharapan? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat bangkit dari rasa duka yang mendalam di tengah pandemi ini? Kita bisa saling berbagi dan meneguhkan. Sebagai sebuah harapan, berakhirnya pandemi nanti kita akan bersyukur dengan tegar hati sebagaimana Rasul Paulus remaut, virus, dimanakah kemenanganmu? Dimanakah semangatmu? Mungkin kalau kita bisa sampai di sini luar biasa. Mungkin nanti bisa mengulah di sini pengalaman kita untuk membantu sesama kita yang sedang mengalami sakit dan kehilangan. Untuk pertemuan ketiga di pandemik kamu harus memberi mereka makan. Di pertemuan ini kita gecek untuk membangun komunitas yang berbila rasa. Sasaran pertemuan ini umat kita semua diajak untuk menyadari hakikat dan perutusan gereja sebagai pakbiban murid-murid Kristus yang diutus untuk membangun komunitas bela rasa yang mewartakan belas kasih Allah. Kita diajak untuk merefleksikan tentang perjuangan setiap keluarga di lingkungan dalam membangun kemandirian hidup, membangun harapan kepedulian dan bela rasa terhadap umat lingkungan anggota masyarakat lainnya. Kita belajar mensyukuri penyelenggaran ilah ini. Lalu bacaan kitab suci yang diambil adalah Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Di sana ada perintah Tuhan. Kamu harus memberi mereka makan. Dalam situasi itu para murid ditantang karena situasi serba terbatas para murid ditantang untuk keluar dari kenyamanan diri untuk membantu sesama, membantu orang-orang yang datang atau yang berkumpul di sana untuk mendengarkan Yisus. Para murid tidak punya apa-apa waktu itu. Lalu Yisus bertanya kamu punya apa? Yang ada hanya lima roti dan dua ikan. Dan Yisus mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan dengan semangat berbagi. Ketika para murid itu mau berbagi Yisus akhirnya mencukupkan semuanya. Maka semangat saling berbagi itu membangun kebersamaan hidup sebagai membangun komunitas berbila rasa. Kita berbila rasa kita wujudkan dengan kerelaan untuk berbagi. Dan sebagaimana Yisus menerima lima roti dan dua ikan yang dilakukan Yisus lalu bersyukur dan semangat syukur ini menjadi semangat kekuatan kita untuk membantu sesama yang berkesusahan. Lalu sebagai ban sharing renungan bagaimana aku memanai perjuangan hidup setiap keluarga selama pandemi hari ini adakah hal atau peristiwa yang menarik dan menggerakkanku ada enggak kira-kira sekitar kita yang sungguh berjuang dan bisa membawa inspirasi atau mungkin bisa sharing sendiri perjuangan selama pandemi ini apakah juga mengerus semangat pembangun Pak Guiban beriman di lingkungan apakah Pak Guiban lalu menjadi luntur atau dengan situasi yang merda ada kesempatan kembali untuk menata dan menyuburkan kembali semangat membangun Pak Guiban beriman di lingkungan bagaimana ini diupayakan di lingkungan atau di komunitas-komunitas yang ada begitu intinya bahwa ketika orang hanya memikirkan diri sendiri Pak Guiban menjadi tidak terbentuk tidak terbangun tapi ketika ada semangat terbagi meskipun terbatas situasi yang atau masalah yang terjadi itu sedikitnya akan teratasi dan percaya kalau Tuhan sendiri akan menggerakkan dan akan melengkapi menyempurnakannya lalu dari pertemuan selanjutnya ke pertemuan keempat itu biarkan anak-anak itu datang kepadaku tema yang yang dibangun adalah generasi muda harapan masa depan gereja kita diajak untuk memberi perhatian peduli kepada anak-anak dan orang muda maka sebagai sasaran pertemuan umat diajak untuk menyadari peran kaum muda dan anak-anak di dalam karya perutusannya sebagai duta-duta kasih Kristus lalu karya Allah belas kasih Allah itu melibatkan semua komponen umat kita diajak menyadari ini khususnya kaum muda dan anak-anak di masa pandemi ini kan kita semua dibantu oleh orang-orang muda dengan apa ya ada misalnya online biasanya itu yang terlibat UMK orang-orang muda lalu orang-orang tua yang dulunya enggak dong dengan zoom dengan apapun itu akhirnya ya terpaksa menggunakan serana-serana teknologi untuk bisa berkomunikasi bisa berrelasi dengan siapapun juga dan itu biasanya pasti dibantu oleh orang-orang muda atau anak-anak kita yang sepuh-sepuh itu lalu belajar pada anak-anak gimana ini gimana buka zoomnya gimana apa namanya WA dan seterusnya kirim kabar lalu belajar itu satu contoh saja tentu banyak hal yang lain bisa dibuat apa yang terjadi lalu pemulihan umat mendaknya menyentuh persoalan mendasar yang dielamui oleh kaum muda dan anak-anak bagi dalam pendidikan formal maupun pendidikan iman dan itu mengerja nah tetapi biarpun kita dibantu orang muda tetap ada persoalan terkait dengan pendidikan karena sekolah online itu yang ribut biasanya malah orang tuanya tapi apakah lalu semua harus dikerjakan orang tua atau juga secara khusus misalnya ada yang kesulitan untuk membayar sekolah anak-anaknya karena kehilangan pekerjaan karena usahanya menurun itu menjadi persoalan tersendiri apalagi terkait dengan iman anak-anak itu sendiri karena anak-anak tidak bisa ke gereja lalu tidak ada sekolah minggu ya mestinya orang tua itu yang mengajari iman kepada anak-anak tapi mungkin ada sebagian karena kesibukan orang tuanya ya anak-anak meskipun karena sekolah online ya tidak terperhatikan imannya pendidikannya dan macam-macam itu menjadi persoalan tersendiri nah maka bacaan kitab suci yang menjadi bantuan permenungan itu diambil dari matius 19 13-15 misalnya dikisahkan bagaimana anak-anak itu datang kepada Yesus tetapi kemudian beberapa murid malah menghalang-halangin lalu Yesus menghadip mereka dan meminta membiarkan anak-anak itu datang kepada Yesus dan Yesus pun memberikan berkat kepada anak-anak itu nah kita bisa mengajak anak-anak temaja orang muda untuk menyadari berkat yang diterima mereka kita pun juga diajak mau terbuka menyadari bahwa anak-anak dan temaja pun orang muda pun diberi berkat oleh Tuhan dengan aneka macam kemampuan mereka bakat-bakat mereka nah maka kita pun memberikan ruang kesempatan bagi mereka untuk berbagi berkat untuk terlibat membantu sesama atau terlibat di gereja untuk pelayanan dan sebagainya nah lalu kita pun juga diajak untuk menjadi berkat bagi anak-anak dan orang muda dengan memberikan perhatian serta bantuan pendidikan bagi mereka yang kesulitan ya artinya saling berbagi berkat akhirnya yang muda itu bisa memberikan berbagi berkat yang tua juga bisa berbagi berkat kepada anak-anak yang membantu apa yang di kesulitan mereka antaranya mungkin ada yang saat ini ya tadi mungkin kesulitan untuk biaya pendidikannya atau mungkin tidak ada perhatian dari orang tuanya misalnya seperti itu lalu sebagai pendalaman ini belum diganti sasaran pertemuan sebagai pendalaman pertanyaannya nah mungkin bagaimana situasi pendidikan kamu udah di sekitar apakah akibat pandemi itu pendidikan mereka berjalan dengan baik atau terganggu apakah mereka juga bisa menjalani pendidikan adaptif covid ini dengan tekun dan serius dengan sekolah online ini mereka kira-kira bisa menjalani belajar dengan baik enggak ya lalu yang kedua apakah ada kaum muda remaja anak-anak yang karena situasi ekonomi keluarga menjadi terlantar pendidikannya atau apa yang bisa kita buat untuk membantu mereka lalu dengan semangat gereja sinodal apa upaya kongkrit yang bisa kita pikirkan kita kerjakan bersama baik dalam lingkup keluarga lingkungan gereja masyarakat umum untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan kaum muda ini nah mungkin beberapa tempat itu ada gerakan 2000 setiap bulan mungkin di tempat lain belum ada nah kira-kira tergerak enggak sih untuk berpartisipasi dalam gerakan peduli pendidikan misalnya dengan gerakan 2000 atau gerakan apapun itu seperti ini jaga untuk bahan permenungan pendalamannya lalu pertemuan terakhir pertemuan kelima kita diajak untuk membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan ini ketaturan kitab suci nya karena disini dalam pertemuan kelima ini lebih fokus pada merencanakan aksi untuk mewujudkan harapan maka sasaran pertemuan ini kita diajak untuk menyadari perutusan kita sehingga memiliki siap sedia untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan lalu juga mempersiapkan dan merumuskan langkah serta kegiatan pastoral serta tepat guna tepat waktu tepat sasaran dan tepat cara sehingga semangat bila rasa dapat terwujud dan jadi berkat bagi banyak orang menimbulkan pengharapan bagi banyak orang bacaan yang diambil dari kisah para rasul bab 2 ayat 41-47 ini adalah kisah jemaat perdana dalam kisah jemaat perdana itu iman akan kebangkitan Yesus Kristus membawa gerakan persekutuan yang saling peduli dan berbagi mereka saling bertumbuh saling mendukung dan menopang permasalahan hidup yang mereka hadapi sehingga tidak ada yang berkekurangan diantara mereka disebutkan begitu artinya bahwa ketika ada kesulitan yang mereka saling mendukung saling membantu saling berbagi satu dengan yang lain maka kita pun diajak untuk menghayati cara hidup yang demikian ini cara hidup pribadi dan bersama untuk mau peduli dan berbagi sebagai karunia sekaligus kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama cara hidup jemaat pertama adalah undangan kemanusiaan ajakan untuk terlibat berpila rasa dan berpengharapan kepada mereka yang berkekurangan maka untuk pendalamannya lebih berpikir untuk aksi apa yang mau dilakukan tindakan nyata apa yang mau dilakukan dalam situasi yang ada di sekitar kita secara khusus menanggapi dampak pandemi untuk menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semangat mengasihi semangat terlibat di tengah masyarakat apa aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama yang terdapat COVID-19 tentu kalau di tingkat lingkungan mungkin di lingkungan di situ sekitarnya ada apa yang bisa dilakukan ini ini lalu selanjutnya dari bahan yang dibagikan di sana juga dibagikan katekesi tentang gerakan APP kepada umat dalam hal itu lebih menyangkut menguraikan tentang gerakan APP yang mesti dibangun yang kita jalani yang sudah kita jalani dan terus kita jalani selanjutnya secara garis besar intinya adalah demikian pertama kita diajak untuk menyadari tentang gerakan APP ini aksi puasa pembangunan ini pada dasarnya menjadi aksi pertubatan bagi kita ada tiga olah yang kita jalani ada olah rohani olah jiwani dan matiraga olah rohani seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana kita mengolah rohani kita dengan tekun dalam doa dikusi genungan harian sabda ikaristi retrat rekoleksi dan sebagainya lalu oleh olah jiwani ini bagaimana kita mengusahakan hidup yang lebih baik semangat berpikir positif mudah memaafkan mudah memberi mudah terlibat harapannya kalau kita mengusahakan hal-hal yang baik mengusahakan hidup yang baik itu akan membentuk akal budi dan kendak bebas yang semakin cerdas semakin baik pula di dalam kehidupan kita sehari-hari lalu mati raga ini tiga hal yang bisa kita buat yaitu dengan berpantang kecil berpantang dan berpuasa ini menjadi wujud nyata tindakan kasih kepada sesama yang lalu buah dari pantang dan puasa ini akan terkumpul dana yang akan dipakai untuk membantu sesama yang menderita dan berkesusahan mereka yang miskin dan berkekurangan dan untuk pemberdayaan hidup supaya semakin bermartabat apa itu pantang kecil pantang kecil itu mengurangi sebagian kesenangan itu misalnya mengurangi rokok kalau biasanya sehari habis satu bungkus ya dikurangi menjadi setengah bungkus saja sehari mengurangi gula biasanya kalau bikin minum satu gelas dua sendok gula sekarang cukup satu sendok saja atau mengurangi kopi teh biasanya sehari itu minum kopi tiga kali sehari sekarang cukup sekali saja dan macam-macam yang lain bisa sesuai dengan kesenangannya sendiri-sendiri beda-beda intinya dikurangi dari biasanya tetapi masih mengkonsumsi lalu pantang ini yang diwajibkan pantang ini menolak sebagian kesenangan kita kan masing-masing punya kesenangan macam-macam yang senang-senang pokoknya yang kita sukai tidak hanya satu tentunya macam-macam mungkin diantaranya itu merokok minum kopi teh minum manis makan nasi makan daging jajan main game dan sebagainya pantang itu berarti tidak melakukan itu dalam sehari kesenangan kita kalau kita pantang rokok dalam sehari tidak merokok kalau pantang manis dalam sehari kita tidak minum yang manis-manis kalau kita pantang nasi dalam sehari kita tidak makan nasi ini yang namanya pantang dan untuk berpantang itu boleh pilih satu atau beberapa tergantung kekemampuan kita atau semangat tebat kita semangat syukur kita mungkin kalau dia orang yang perokok dan suka kopi misalnya dia bisa milih saya dalam sehari ini ketika wajiban untuk pantang berarti tidak merokok dan tidak minum kopi misalnya begitu kalau senang jajan saya tidak jajan dan tidak makan daging bisa dua bisa tiga terserah bebas untuk puasa itu menolak semua kesenangan dan mengurangi jumlah makan atau secara sederhana sesuai dengan kedoman Regi Jawa kedoman Pastoral Regi Jawa itu puasa itu makan satu kali sehari jadi dalam satu hari itu hanya makan satu kali saja tetapi juga tidak menikmati kesenangan yang lain karena mau memang sungguh-sungguh kita bermati raga makan satu kali sehari minumnya berapa kali kalau di dalam ketentuan itu hanya ngomong soal makan maka kalau minum masih dimungkinkan tetapi kalau mau semangat berpuasa minumnya tentu minum air putih tidak kemudian minum susu minum energen minum makanan bergisi tidak ada artinya ini maka silakan diatur sesuai dengan kemampuannya masing-masing makan sekalinya itu mau pagi mau siang mau malam bebas tidak ada aturan bagus intinya pokoknya dalam satu hari itu makan cukup satu kali saja itu yang namanya puasa berat memang yang namanya mati raga enak itu makas semangat pemujutan mati raga yang mesti dibangun adalah semangat setiap jiwa diberkati dengan belas kasih Allah yang tidak berkesudahan karena pada intinya setiap hari kita sudah diberikan berkat belas kasih yang tidak habis-habisnya maka kesempatan kita juga untuk bersyukur membangun syukur biasanya kalau kita berpuasa itu kesempatan kita untuk makan itu akan makannya merasa jadi enak banget lalu kita bisa bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan selama ini lalu setiap jiwa bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan dari pantang dan puasa ini ada yang lalu kita sisihkan dari hidup kita yang bisa kita pakai untuk membantu sesama yang berkekurangan atau yang membutuhkan itu menjadi saluran berkat bagi sesama maka lalu ada kota APP dalam kota APP ini nanti untuk keuskupan agung Semarang kecuali kedua ada semacam kalender sendiri setiap kali mengisi kota APP lalu untuk mengingatnya lalu dibuat centang untuk yang kedua secara istimewa yang nyentang bukan hanya keluarga tetapi setiap anggota keluarga ikut nyentang jadi setiap anggota keluarga ikut terlibat mengisi kota APP ini jadi tidak perwakilan keluarga tetapi masing-masing pun bisa mengisi di dalam kota APP ini maka harapannya semua keluarga terlibat lalu setiap keluarga sesuai dengan pantang dan puasanya itu lalu mengisi di kota APP ini sebagai wujud syukur dan belas kasih Allah terhadap kita manusia yang berdosa ini nah ini kota APP nya sudah dibagikan nah seringkali menjadi pertanyaan kira-kira ngisi kota APP ini akan menambah biaya hidup kita sehari-hari enggak sih kalau kita benar-benar menjalani masa prapaskal ini dengan laku tobat dengan berpantang dan berpuasa dengan sungguh-sungguh sebenarnya selama masa prapaskal ini tidak akan menambah anggaran hidup kita mungkin sedikit berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain yang kalau pas masa puasa mereka malah harus ada kola ada apa lalu tambah tambah bengkak biayanya biaya hidupnya tapi kita tidak sebenarnya kalau kita menjalani masa prapaskal ini dengan pantang dan puasa yang benar-benar kita jalankan karena dengan kita menjalankan pantang dan puasa akan ada dana yang lebih di dalam kita diri kita yang itulah yang lalu dimasukkan ke kota APP ini sebagai contoh saja misalnya di biasa itu tidak mati raga itu hidup kita sehari-hari kita makan sehari tiga kali katakanlah habisnya 75 ribu lalu ada kesenangan-kesenangan yang kita keluarkan dari dana kita 25 ribu maka sehari katakanlah habis 100 ribu ini hanya contoh saja keluarga bisa beda-beda lalu kalau kita melakukan pantang kecil tiga 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 itu kita masih makan seperti biasa 75 ribu tapi kita mengurangi kesenangan kita sehingga kita hanya menggunakan 15 ribu saja untuk kesenangan ini lalu kita masukkan ke kota APP 10 ribu kalau kita pantang penuh yang kita lakukan tujuh hari ini kita makan dikurangilah menunya 70 ribu lalu kesenangan kita kita kurangi jadi 10 ribu ada 20 ribu yang kita masukkan lalu kalau kita puasa makan satu kali sehari berarti kita makan sekali hanya 25 ribu lalu kita tidak menggunakan kesenangan kita sehingga kita masuk dana itu 75 nah ini artinya sehari masih sama ada pengeluaran 100 ribu seperti masa biasa tetapi ada sebagian yang kita masukkan ke dana api tapi menambah biaya hidup sedikitpun ini kalau kita melakukan pantang dan puasa secara benar maka bukan nominal rupiah tetapi lembah rupiah yang menentukan nantinya jadi kalau di dalam kota APP itu penuh lembah rupiahnya isinya mungkin nilainya hanya 5 ribuan hanya seribuan 2 ribuan tetapi ini kalau kita sampai penuh kota APP nya itu menunjukkan bahwa kita selama Prapaska itu sungguh-sungguh menjalani masa dengan puasa dan pantang dengan bermati raga dengan sungguh-sungguh tetapi nanti kalau pas buka kota APP isinya 100 ribuan lalu kita boleh bertanya ini benar-benar selama Prapaska ini berpantang bermati raga atau karena dioyak-oyak ketua lingkungannya untuk ngumpul ke kota APP isinya berapa lalu menjadi tidak ada menjadi tidak sungguh bermakna dan mungkin lalu malah kembali menambah biaya hidup sehari-hari karena harus mengisi kota APP ada tambahan ini lalu kita juga diingatkan bahwa APP bukan ritual tahunan bukan hanya memasukkan sejumlah dana ke kota APP sempat yang ada isinya bukan hanya sekedar itu tetapi menjadi sarana pengembangan iman setiap jiwa dan menjadi aksi pertobatan jiwa maka setiap pribadi itu mesti menjalannya sebagai olah rohani olah jiwa dan mati raga dan itu semua diwujudkan lewat kota APP nah ini itung-itungannya kita bersimulasi seorang dewasa usia 18 sampai 60 tahun selama 40 hari itu 31 hari ia melakukan pantang kecil katakanlah ia untuk pantang kecil itu 1000 rupiah maka 31 hari ada 31 ribu kalau pantang penuh 7 kali itu 7 hari Jumat itu 5000 maka terkumpul 35 ribu lalu dia berpuasa yang wajib berpuasa itu hanya 2 hari saja selama masa Prapaska yaitu Rabu dan Jumat Agung maka dimilai 10 ribu lah campangannya maka sudah ada 20 ribu maka dalam masa Prapaska seorang dewasa itu mestinya memasukkan kota APP 86 anak-anak itu belajar berpantang dan berpuasa katakanlah yang wajib ini yang wajib itu 14 sampai 18 tahun dan lansia di atas 60 tahun itu kalau 31 pantang kecil itu menyisihkan uang jajan 1 ribu rupiah terkumpul 31 ribu kalau pantang yang penuh kalau uang jajannya 2.500 misalnya sehari-sehari ada 7 Jumat ditambah Rabu-Abu dan Jumat Agung maka ada 9 kali pantang wajib hitung 2.500 karena uang jajannya sehari 2.500 masuk kota APP semua makanya terkumpul total 22.500 sehingga setidaknya seorang anak itu bisa memasukkan dana APP 53.000 ini simulasi untuk mungkin ada yang lebih kecil ada yang lebih besar dari ini monggo masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri dan kalau dihitung dari data umat saya mendapatkannya per November 2021 waktu itu anak-anak di Kusupan Agung Semarang itu 14-16 tahun itu ada 24.000 sekian orang dewasa 205.000 sekian lansia di atas 60 tahun ada 74.000 sekian mungkin tidak semuanya menjalankan pantang dan puasa karena mungkin berbagai macam sebab karena sakit karena situasi atau apapun kalau kita gampangannya 90% menjalankan seperti yang tadi dihitung yang mana ini perhitungan ini maka akan terkumpul dana sebesar ini 90% kali yang dewasa dihitung kali 86.000 kemudian anak-anak dan lansia dihitung kali 53.000 semua akan terkumpul 20.600.000 juta sekian besar itu baru perhitungan kasar nah harapannya kalau kita memang sungguh-sungguh menjalankan laku tobat berpantang dan puasa mestinya lebih lagi apalagi anak-anak mungkin di bawah 14 tahun itu sudah bisa diajak belajar belajar berpantang pantang jajan kemarin dengar-dengar itu ada yang jajan itu wang jajan itu sehari 5.000 bayangku minimal itu anak-anak sekarang itu kalau disisihkan sehari 1.000 nanti saat pantang diserahkan semua 5.000 ke kota APT dihitung sendiri yang tadi tentu lebih besar semacam itu apalagi ada yang katanya uang jajannya sehari 10.000 sehari 20.000 anak-anak bisa diajak untuk belajar berpantang lalu memasukkan ke kota APT ini atau mungkin ada yang dewasa yang merasa wah puasa hanya seprapaskah dua hari doang kurang geget kurang mantep saya akan menambah sepanjang hari Jumat saya akan berpuasa boleh berarti dana yang dimasukkan kota APT tentu menjadi lebih besar lagi karena tidak hanya berpantang saja tapi juga berpuasa monggo nanti silahkan bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing semangat yang dibangun adalah semangat mati raga dan perturbatan itu yang mesti kita pegang kalau semangat ini kita pegang dulu maka kita mau menjalankan pantang dan puasa dengan cara apapun menjadi bukan sebagai sesuatu yang apa ya beban memberatkan dan sebagainya itu nah harapannya dana yang besar itu bisa dikelola entah di parogi entah di kopi kepan itu untuk bedah rumah untuk bantuan pangan bantuan kesehatan pelatihan keterampilan pengembangan supaya menjadikan semakin banyak orang bermartabat untuk pemberdayaan bantuan pendidikan dan sebagainya ini penyaluran dana APP baik di tingkat parogi maupun di topik kepan tentu dengan pos-pos pagu-pagu anggaran masing-masing nah nanti dana APP ini semua diproses dikumpulkan mulai dari di di lingkungan di parogi sampai dikumpulkan di keusupan semoga kalau kita bisa mengelola dengan baik pengumpulan dana APP ini bisa dilakukan secepatnya tidak ditunda-tunda maka kalau dihitung-hitung misalnya pasca itu hari Minggu tanggal 17 April maka mulai Senin sampai Rabu di lingkungan-lingkungan itu mengumpulkan kota APP dari keluarga-keluarga jadi keluarga menyetor ke APP ke lingkungan atau ke wilayah sesuai dengan situasi setempat masing-masing kebiasaan seperti apa lalu panitia APP pengurus lingkungan wilayah menghitung dana APP ini sudah itu mulai Kamis sampai Minggu 21 sampai 24 April itu pengurus lingkungan panitia APP lingkungan itu menyerahkan ke parogi menyetorkan ke parogi lalu di parogi dilakukan penghitungan di tingkat parogi sehingga harapannya nanti antara Senin sampai Sabtu dalam waktu seminggu 25 sampai 30 April itu bendahara parogi menghitung lalu mengirimkannya ke panitia APP keusupan agung semarang nanti dikirimnya ke rekening mandiri nomor rekeningnya sekian-sekian atas nama keusupan agung semarang APP KAS ini sehingga tidak berlarut-larut tidak ditunda-tunda nah ini bahan katekese yang dibagikan ke parogi parogi dan akhirnya terima kasih dan berkah dalam selamat menikmati